Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di InfoKa3RSID Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan inventarisasi peralatan medis Jadi untuk inventarisasi peralatan medis diminta di standar MFK 7 status 2022 ya Dimana di MFK 7 itu diminta rumah sakit telah menerapkan proses pengelolaan peralatan medis yang digunakan di rumah sakit meliputi poin A sampai E Poin A sampai E itu adalah identifikasi penilai kebutuhan alat medis Kedua, bukti inventarisasi Oke Nah, untuk bukti inventarisasi ini sebenarnya cukup mudah ya Karena daftar inventarisasi itu ya mau dimanapun formatnya ya begitu-begitu aja gitu Cuma kalau teman-teman ingin teman-teman di rumah sakit ya khususnya bagian elektromedis atau MFK Ingin membuat daftar inventaris yang sedikit berbeda dan sedikit lebih detail bisa mengikuti contoh dari kami Contoh yang kami tunjukkan Oke, jadi daftar inventarisasi itu adalah merupakan daftar aset alat medis ya Yang sudah diinventarisasi oleh rumah sakit Jadi setiap ada alat medis itu punya kodanya masing-masing Sudah tahu nih lokasinya di mana, pembelian tahun berapa, kodis ributannya siapa gitu Dan kondisinya itu bagaimana Intinya itu seperti itu gitu Dan idealnya daftar inventaris ini ada di setiap ruangan Jadi misalnya di ruangan A dia punya beberapa alat medis, ditempel di depannya, di pintunya gitu Ketika di satu ruangan dia punya alat medis, maka dia punya daftar inventaris tersebut Oke, tanpa berlama-lama, nah kita langsung aja ke contoh ya Jadi dalam membuat contoh data inventaris, teman-teman bisa mengikuti data berikut Nah ini saya ambil dari referensinya adalah dari Pedoman penggunaan alat medis, direktorat bina pelayanan penunjang medis, dan sarana kesehatan Nah untuk contoh data inventarinya bisa masukkan 13 indikator Yang pertama itu adalah kode Kode ini apa sih? Kode ini adalah nomor kode alat Dapat menggunakan kode inventaris, tapi disarankan memiliki kode tersendiri Agar lo dimudahkan dalam inventaris itu Oke, jadi kalau teman-teman punya kode inventaris, tolong dibilang aja ke bagian akunting atau aset Agar alat medis dengan alat umum itu dipisah Agar ketika nanti ada step of 6 aset itu tidak bingung Kadang-kadang di rumah sakit pasti penuh dengan alat medis ya Dan banyak sekali peritilan-peritilannya, makanya untuk alat medis Inventaris alat medis di rumah sakit ada baiknya dipisah dan terpisah dari alat medis Lalu item yang kedua adalah merek atau tipe barang Nah ini merek atau tipe dari alat medis jelas ya Yang ketiga adalah siapa pabrikan atau distributornya Ada baiknya juga ketika membeli suatu alat medis Tidak hanya masukkan merek tipenya, tapi juga masukkan pabrikan atau distributornya Lalu yang keempat, serial number Ini sudah pasti ya, masukkan serial numbernya Lalu yang kelima, lokasi Nah jadi ketika teman-teman sudah membeli alat medis dan sudah didistribusikan Atau belum didistribusikan, pastikan lokasinya itu sesuai Kalau memang depripnya ada di ruang OK, ya masukkan ruang OK Depripnya ada di ruang IGD, masukkan di ruang IGD Lalu kondisi, nah untuk kondisi ini sebenarnya dapet alimentaris itu kan diupdate secara berkala ya Bisa tahunan, bisa 6 bulan, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun Nah itu sesuaikan dengan kondisi rumah sakit Makanya ketika satu alat medis itu selalu diupdate Maka dia akan kelihatan nih, statusnya baik rusak ringan atau rusak belak Misalnya di tahun ini dia kondisi baik, tahun depannya kondisinya ternyata menurun Maka bisa diupdate secara kondisinya itu apakah rusak ringan atau rusak belak Oke, lalu nih yang ketujuh yang tidak kalah penting Yaitu power requirement-nya Oke, jadi kebutuhan akan sumber listrik Nah ini sering nih yang dilupakan oleh rumah sakit ya Jadi ketika diinventarisir, dia tidak melihat sumber listriknya itu Tegangannya itu berapa volt atau berapa watt gitu Padahal jika teman-teman mengkategorikan atau menginventarisir dengan sedetail ini Itu akan jauh lebih baik gitu Karena pernah ada insiden gara-gara alat medis yang salah nyolok gitu Itu menyebabkan konsulat listrik dan klub terbakar Atau menyebabkan kebakaran Nah itulah pentingnya kenapa power requirement ini penting dimasukkan di dalam daftar inventaris Oke, lalu yang selanjutnya adalah daftar inventory update Nah ini ketika, makanya tadi saya bilang Daftar inventaris ini kan diupdate secara berkala ya Ketika sudah diupdate, masukkan tanggal updatenya Diupdate tanggal sekian Oke, lalu yang ke sembilan Boleh juga dimasukkan harga pembeliannya Harga pembelian ini tentu bekerja sama dengan bagian aset atau akunting atau keuangannya Lalu yang selanjutnya adalah tanggal pengadaan Nah ini tanggal pengadaan juga penting untuk melihat penyusutan ya Atau sudah berapa lama alat ini ada di rumah sakit Lalu masa garansi Nah ini juga sering sekali terlewat nih Oke, jadi kalau tiap beli alat medis Langsung teman-teman kategorikan atau inventarisin dengan ke-13 poin ini Jadi sudah tahu nih Apakah jika alat ini dibeli tahun 2010 Dan ketika di 2015 alat tersebut rusak Apakah kita masih bisa menggunakan garansi Nah itu pentingnya poin ini Jadi kalau teman-teman sudah mendatang hingga sedetail masa garansinya ada Teman-teman ketika rusak ya tinggal-tinggal lihat Apakah masih dalam masa garansi atau tidak Oke Lanjut, yang selanjutnya adalah tanggal penerimaan Tanggal dilakukan penerimaan alat Baik itu meliputi instalasi, uji-fungsi, dan uji coba Jadi ada tanggal pengadaannya tadi Oke, lalu ada tanggal penerimaannya Ini pasti berbeda ya Tanggal pengadaannya 8, tanggal penerimaan yang 8 Dan terakhir adalah usia teknis Nah ini juga penting dan sering terlewat gitu Jadi usia teknis ini adalah batas usia yang diharapkan Dapat digunakan di pelayanan Oke Jadi usia teknis setiap alat medis itu berbeda-beda Makanya kalau teman-teman membeli alat medis Silahkan tanya distributornya, pabrikannya Ini alat medis itu bisa tahan berapa puluh tahun gitu Karena dengan teman-teman pastikan itu Dan memasukkannya ke dalam daftar inventaris Itu akan lebih mudah dalam proses pemeliharaan dan pemeriksaan ke depannya Dan jangka panjangnya itu akan jauh lebih keren lagi gitu Oke Nah ini untuk kategorinya silahkan di screenshot ya Lalu yang kedua itu adalah berkaitan dengan checklistnya Nah untuk checklistnya teman-teman bisa mengikuti checklist disini Jadi kodenya apa, alatnya apa, jenis triple, serial numbernya, pabrikannya Usia ini sama seperti di atas ya Tapi bentuknya adalah checklist Oke Jadi indikator di atas Kalau kita gambarkan dalam bentuk checklist Jadinya tuh seperti ini Oke Nah Lalu siapa yang menginventarisir? Silahkan lakukan Atem boleh, umum boleh Atau pergi sama Atem, umum, dan aset Itu juga boleh Yang penting Atem itu atau elektromedis Punya inventaris seluruh alat medis Di rumah sakit Seluruh ya Nah ketika di ruangan Dia punya per ruangan Atau per unit Itu punya masing-masing Gitu Nah datanya itu harus singkrol Oke Bentuknya seperti ini Lalu teman-teman juga bisa Membuat data pabrikan Atau distributor Jadi inventarisir itu Tidak hanya inventaris Alat medisnya ya Tapi juga inventarisir Distributornya Ini juga penting Dan sering terlewat oleh rumah sakit Biasanya dia inventaris Ya alat medisnya aja Gitu Tapi distributornya tidak Gitu Pentingnya apa sih distributor Agar ketika bendanya rusak Alatnya rusak Teman-teman bisa langsung Menghubunginya Bisa komplain Atau bisa Meminta garansi Gitu Itulah kenapa Di inventarisir data pabrikan Atau distributor Supplier Teman-teman bisa mengikuti Format berikut Ada nomor Nama perusahaan Palah alamat Email Telepon Pax Pabrikan Usia teknis Distributor Dan harga Oke Ini juga teman-teman Silahkan di update Secara berkala Karena kegunaannya Sangat penting sekali Kalau direktur teman-teman Melihat Seorang ATEM Atau DMFK Punya Daftar inventaris Seperti ini Wah pasti akan senang sekali Dan Anda pasti akan dicap Sebagai orang yang luar biasa Dan kreatif Inovatif Gitu Lalu selanjutnya Disini juga bisa teman-teman Inventarisir Yang tidak kalah pentingnya adalah Terkait dengan Pemeliharaan Dan suku cadangnya Gitu Oke Jadi inventaris Alat medisnya Inventaris Pabrikannya Atau distributor Dan inventaris Suku cadangnya Ini ketiga Penting nih Gitu Oke Jadi Suku cadang yang diperlukan Tuh apa aja sih Jumlahnya berapa Gitu Catalog numbernya ada Disebuter atau Supaya ada siapa Dan harganya berapa Gitu Makanya dalam Pengadaan alat medis Itu tidak hanya Proses beli Jual dan beli saja Tapi teman-teman Harus Kepo Atau harus Teliti Harus Tanyakan secara detail Gitu Mengenai Ketiga belas Poin ini Lalu Identitas Pabrikannya Dan yang terakhir Dan yang terakhir Kebutuhan Spare part Atau suku cadangnya Gitu Oke Itulah yang harus Teman-teman Mbutuhkan Gitu Nah untuk Screenshot aja Langsung Contoh data inventory Intinya Kalau teman-teman Sudah memasukkan Minimal 13 Poin ini Maka Akan memudahkan Gitu Baik itu Jangka pendek Menengah Maupun jangka panjang Dan kalau teman-teman Sudah terjemahkan Kategori ini Kedalam form Dan disebarkan Di tiap unit ada Tiap uangan ada Dan Antem punya Checklist berkalanya Atau update berkalanya Itu juga akan Bagus sekali Dan berdampak positif Baik itu jangka pendek Jangka menengah Dan jangka panjangnya Gitu Jadi baik tabel 61 62 63 Dan 64 Silahkan dibuat Gitu Pasti ini suatu kerjaan Yang berat Gitu Karena alat medis Setiap tahun Bertambah Gitu Ya kan Makanya Silahkan mulai perlahan Gitu Kerjasama dengan Bidang lain Mulailah Menginventarisir Sesuai Bisa si detail ini Gitu Karena memang efeknya itu Tidak hanya hari ini Tidak hanya untuk Akreditasi Tapi juga untuk Keberlangsungan alat tersebut Di masa depan Semakin teman-teman Menginventarisirnya dengan baik Maka akan semakin Cepat pula Teman-teman Menilai kerusakan alatnya Semakin cepat pula Teman-teman Merespon Atau menindaklanjuti Ketika alat rusak Dan semakin Cepat pula Teman-teman Tidak Apa namanya Tidak rugi Gitu Karena siapa tahu Alat tersebut Masih punya garansi Dan bisa di Perbaiki Gitu Dan teman-teman Juga tidak perlu lagi Kesulitan dalam Menghubungi distributor Atau supplier Karena Inventarisirnya Juga sudah ada Oke Kalau teman-teman Menunjukkan poin ini Kepada surveyor Wah pasti Langsung nilai 10 Teman-teman Gitu Karena memang Inventaris ini kan PR Semua perusahaan Bagaimana membuat Inventarisir yang Bagus Detail Dan update Secara berkala Oke Mungkin dari saya sekian Semoga Penjelasannya Membantu Silahkan di screenshot Saja Screenshot Oke Yang disini juga Di screenshot Oke Yang disini Oke Mungkin dari saya sekian Terima kasih atas Kesempatannya Selamat malam Sama Ibu Menolongi Wa Barukan Sub indo by broth3rmax